Rentetan luncuran roket kat Yusha Hezbollah menghantam wilayah Sofat Israel pada Jumat 13 September 2024 di Nihari. Pangkalan rudal utama Israel mulai menjadi sasaran target serangan Hezbollah. Mengutip Al-Mayadin pada 13 September hal itu diumumkan Hezbollah serta menegaskan bahwa operasinya mencapai keberhasilan. Tertulis bahwa Hezbollah berhasil menargetkan pangkalan rudal pertahanan udara utama dari Komando Utara di Barak Berea dengan rentetan roket kat Yusha. Serangkaian ledakan di wilayah Sofat Israel terdengar menyebabkan sekitar 50 ribu pemukim di Sofat dan sekitarnya berlari mencari perlindungan di tempat penampungan. Ibas ledakan yang terjadi menyebabkan pemadaman listrik dan memicu kebakaran. Perlu diketahui operasi semula tadi, dini hari itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang teguh di jalur Gaza serta untuk mendukung perlawanan mereka yang gagah, berani dan terhormat juga sebagai respons terhadap agresi dan pembunuhan yang dilakukan oleh musuh Zionis di kota Varjos sebelumnya. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!